...harus ditanggapi dan diargumen kembali oleh masing-masing kandidat untuk mempertahankan gagasannya dalam waktu tertentu. Namun demikian, durasi tidak akan kami munculkan bagi Anda penonton maupun yang hadir di studio karena kami ingin Anda fokus pada substansi ataupun esensi debat itu sendiri. Dan khusus untuk debat calon gubernur akan berlangsung selama 4 putaran. Kalau tadi kami memiliki calon wakil gubernur 2 putaran khusus untuk calon gubernur akan ada 4 putaran. Untuk itu saya persilahkan Pak Basuki dan Pak Anies. Untuk putaran pertama ini pertanyaan akan dimulai dari calon gubernur Paslon 3 selama 1,5 menit maksimal. Kemudian bisa ditanggapi seperti yang sebelumnya. Silahkan waktu dimulai dari Pak Anies. Terima kasih. Kita tahu Jakarta adalah kota dengan populasi penduduk muda yang cukup banyak. Dan kita memiliki satu masalah yang agak serius. Ada 116.000 anak usia 16-18 tahun yang tidak berada di dalam sekolah. Dari lebih dari 420.000 anak usia 16-18 tahun, 116.000 di luar sekolah. Ini adalah darurat. Ini bisa menjadi bom waktu. Kenapa? Kalau mereka terus seperti ini tinggal tunggu saja pengangguran akan muncul otomatis. Masalah-masalah sosial akan muncul. Dan yang tidak kalah penting mereka harus memiliki masa depan. Kita menginginkan agar Jakarta menjadi tempat di mana setiap anak merasa bersyukur. Untung berada di Jakarta dapat segala macam kesempatan. Tapi hari ini ada 116.000 anak yang tidak memiliki akses pendidikan. Pak Basuki, apa solusi Anda untuk masalah ini? Jadi memang diakui banyak anak-anak tidak sekolah. Tapi angka partisipasi kasar sekarang meningkat. Ada anak memang tidak bisa mau sekolah. Dipaksakan tidak mau sekolah. Kita sudah sediakan KJP sampai kuliah, dia memang tidak bisa sekolah. Karena sudah terlanjur, lama tidak sekolah. Tapi yang beruntung sekarang, kita mulai merekrut mereka menjadi pegawai harian lepas. Untuk apa? Untuk dimasukkan, misalnya di perumahan. Dia dapat jadi tukang dengan gaji UMP. Nanti dia dapat sertifikat, dia bisa langsung masuk. Jadi pegawai harian lepas yang kami lakukan di Jakarta, di semua dinas-dinas kebersihan. Atau lingkungan sekarang, maupun perumahan. Atau PU. Itu adalah dalam rangka menampung mereka yang putus sekolah atau yang tidak punya kerjaan. Kerja dengan gaji UMP. Dilatih sampai dapat sertifikat. Sehingga dia akan pindah kerja di profesional, di perusahaan-perusahaan. Jadi anak-anak sekolah itu juga kita kasih paket untuk ambil paket ABC menyelesaikannya. Jadi anak-anak sekolah ini tidak dibiarkan. Tapi tidak bisa memaksa... Pak Basuki cukup, silakan. Ya, jadi Pak Basuki dan saya sama. Sama-sama ingin ada solusi untuk mereka. Tapi bedanya, Pak Basuki melihat alatnya hanya pemerintah. Pemerintah. Kalau saya melihatnya, alatnya pemerintah dan civil society dan perusahaan. Saya jelaskan tentang pemerintah. Ketua satu, KJP-nya di kita, KJP Plus bukan hanya tuan dalam sekolah, tapi anak usia sekolah yang putus. Mereka akan dapat. Sehingga mereka akan bisa memanfaatkan itu untuk kursus dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita akan menggerakkan sektor swasta, sektor civil society untuk mengajak mereka terlibat dalam kegiatannya. Jadi bukan semata-mata mengandalkan dari pemerintah daerah saja. Kenapa? Karena sektor swasta lah yang sebenarnya paling besar di Jakarta. Dan jika kita ada KJP Plus, ada pelatihannya, kemudian ada sektor swastanya, maka anak-anak ini pun akan berinteraksi dengan jauh lebih luas daripada sekedar dengan pemerintah. Ya Pak Ani, silahkan Pak Basuki. Ya jadi saya juga bingung, kadang-kadang kita selalu disalahpahamkan tidak melibatkan sektor swasta. Begitu dilibatkan, dia bilang saya bela pengusaha. Justru sebetulnya yang dilakukan apa atau enggak? Kenapa butuh sertifikat misalnya itu bangunan? Kalau dia mau kerja di swasta, swasta ini kekurangan tenaga kerja terampir untuk bangunan. Tapi satu pihak, orang Jakarta enggak pernah dilatih. Kalau minta perusahaan yang melatih mereka, berat ongkosnya. Makanya dengan cara yang kami lakukan, masukkan mereka menjadi pegawai harian lepas. Justru melalui praktek kerja di perumahan kita, dapat itu, dia akan mencari kerja di swasta. Karena gaji kami kan hanya UMP. Kalau di swasta kamu punya sertifikat masang atap bajaringan, kamu bisa gajinya sampai 3-4 kali UMP. Jadi pola kami seperti itu, bukan tidak melibatkan swasta. Justru ketika swasta tidak mampu melakukan porsinya, kami lakukan. Tapi porsi tetap akan pindahkan ke swasta. Kerja sama universitas kami dan swasta. Ya, Pak Ani silahkan. Di sini sama kita, kita ingin melibatkan swasta. Tapi beda sekali pendekatannya. Pak Basuki menunjuk ketika bicara CSR, 1, 2, 3. Kalau kami, kami akan buat konsorsium pengelolaan CSR di Jakarta. Semua perusahaan punya akses yang sama. Tak hanya perusahaan yang kenal dengan gubernur. Tak hanya perusahaan yang kenal dengan wakil gubernurnya. Karena nanti, karena itulah, kalau melihat proyek-proyek, mungkin malah muncul nama-nama yang tidak dikenal. Kenapa? Karena yang punya akses, bukan hanya yang besar. Ya, Pak Anis, kita cukupkan sampai di sana. Dan kita tepuk tangan untuk ronde pertama putaran pertama ini. Baik, untuk ronde pertama putaran kedua. Pertanyaan dimulai dari calon gubernur Paslon 2, Pak Basuki. Waktunya maksimal 1,5 menit. Diajukan kepada Paslon 3. Ya, mohon sewo, Pak Anis. Si, mohon gue, Pak. Bapak menawai, Pak Pak sakit soro sehabi. Ya, Pak Basuki, ya. Senang, Pak. Jadi, ini yang kita mau tanyakan, ini menarik ketika bicara reklamasi. Saya memperoleh kumpulan berita, ketika 13 Oktober, Pak Anis jelas mengatakan menolak reklamasi. 16 Desember 2016, menolak reklamasi. Tapi begitu, masuk ke 8 Februari, Pak Anis mengatakan mau mengalihkan fungsi rahan reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu, di Februari lagi bilang menolak reklamasi lagi. Tapi bilang, pulau reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga. Di 17 Maret, bilang kita akan ikutin pengadilan. Tadi, terang-terangan mengatakan akan menolak reklamasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar, Tanjung Priuk yang baru, itu pulau N, itu sudah beroperasi, hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi, yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau dibongkar apakan? Ini yang saya ingin tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Kepres ini, dari jaman Pak Harto, yang sudah diputuskan termasuk dari Bapenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Jadi, itu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya sepaham Pak Basuki, bahwa kita memang perlu memikirkan sebuah reklamasi. Tapi, pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri apa-apa yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan, lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 1995, menyatakan eksplisit di pasal 4, bahwa wenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Gubernur, karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi, ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua, yang kedua yang tidak kalah penting. Reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Cukup Pak Basuki, silakan. Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya. Semua pulau dari saya. Dulu dalam pelambas pulau, satu setengah pulau dipotong. Karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi, seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu, hampir 48 persen itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apalagi, 5 persen dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang, ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi, tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual, 15 persen dari penjualan mereka NJOP, itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun, 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk tanggung tenaga kerja. Lalu kita bisa nyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apalagi, manfaat untuk rakyat reklamasi ini. Cukup di sana Pak Anies. Ya, saya rasa baik Pak, memang jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Lalu saya teruskan. Jadi, apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta. Dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia, bukan lewat reklamasi. Tapi lewat rehabilitasi 13 pulau, 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta. Itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana, lalu menjadi pemukiman yang mewah. Yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Cukup silahkan Pak Basuki. Saya perlu jelaskan, Bukit Duri sekarang Cilewung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan. Ini ilmu ekonomi Pak. Kami membangun LRT-MRT, 1 triliun kira-kira membuka 30.000-35.000 naga kerja. Makanya LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang Anda investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, jangan mengacaukan seperti itu. Waktunya habis. Kita beri tepuk tangan untuk kedua calon gubernur. Baik, kita tenang kembali. Kita tenang kembali. Masih ada 2 putaran lagi. Baik, untuk putaran ketiga ini. Pak Basuki, Pak Anies akan dimulai dari calon gubernur Paslon 3. Waktunya maksimal 1,5 menit. Silahkan diajukan pertanyaan. Pilkada ini merupakan pilkada yang cukup dinamis. Dan kemudian juga konsekuensinya keterlibatan luar biasa. Bahkan bukan hanya warga Jakarta yang memperhatikan. Nasional pun memperhatikan apa yang terjadi di pilkada ini. Efeknya juga jelas. Ada yang mendukung Paslon 2, ada yang 3, ada yang 1, dan lain-lain. Karenanya, sebagai pemimpin kami, saya menyadari. Bahwa yang harus dirangkul bukan saja birokrasi. Yang harus tegas bukan hanya dengan birokrasi. Tapi memimpin kepada semuanya. Seorang gubernur bukan sekedar administratur, tapi dia adalah pemimpin bagi seluruh warganya. Karenanya tugasnya tidak hanya melayani, tapi juga menggerakkan warga, menggerakkan masyarakat. Dan tantangan kita, kemudian sesudah pilkada ini, adalah membangun persatuan. Di kota yang bineka ini, kita harus rawat kebinekaannya. Tantangannya, membangun persatuannya. Pertanyaan saya untuk Pak Basuki adalah, apa strategi, apa langkah Pak Basuki untuk bisa membangun persatuan di Jakarta? Silahkan, langsung saja. Ya, ini kebetulan Pak Anies belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi DPR, belum pernah jadi DPRD. Saya ini bupati di tempat yang komunitasnya juga beragam. Bahkan muslimnya 93% di Beritung Timur. Di Bangka Beritung juga sama. Nah, ketika saya mengikuti pilkada, suasananya mirip. Suasanya juga sangat mirip. Ancaman tidak mensolatkan orang yang memilih saya juga ada di kampung saya. Itu sangat mirip. Tapi begitu selesai, kenapa bisa? Jadi pemimpin itu cuma satu, adil. Kita diminta itu adil. Tidak terima suap, tidak berpihak. Ketika kita adil, tidak terima suap, dan tidak berpihak, maka otomatis rakyat itu akan merasakan manfaatnya. Bahkan tim sukses saya pernah mengeluh. Beda kami apa dengan yang tidak pilih Bapak? Sama. Karena saya disumpah untuk adil. Jadi tidak mungkin. Maka kalau kita lakukan itu, maka suasana semua akan berbalik. Kecuali orang menyimpan kebencian. Itu urusan dia dengan Pak Anies. Kuncinya adalah pada kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini diharuskan bisa merangkul semuanya. Berkomunikasi menghasilkan suasana yang positif. Bukan komunikasi yang justru menghasilkan suasana negatif. Karena itu ketika kita bertugas langkah yang kita lakukan, konkret. Hari ini ada terkotak-kotak. Ada sekat-sekat. Maka gubernur, wakil gubernur akan menjadi jembatan komunikasi antar kelompok di Jakarta. Yang kedua, gubernur akan membereskan masalah ketimpangan yang di Jakarta. Ketimpangan antara siapa? Yang bekerja dengan tidak bekerja. Yang sekolah dengan tidak sekolah. Mereka yang kaya dengan yang prasejahtera. Karena persatuan itu hanya bisa dibangun jika ada perasaan rasa adil. Dan rasa adil itu bukan di kata-kata. Rasa adil itu pada programnya. Pada kegiatannya. Karena itu, solusi yang kita lakukan untuk membangun perasaan bersatu ini adalah dengan membereskan ketimpangan menjadi jembatan. Jakob Dua, silakan menanggapi kembali. Saya kira Pak Anies mungkin kurang terinformasi di Jakarta ya. Siapa bilang Jakarta nggak adil? Orang PBB, orang miskin itu 1 miliar tidak bayar. Yang BPHTB 2 miliar tidak bayar. Yang di atas itu kalau nggak bisa bayar boleh ditanggukan. Boleh saya tanya, sudah adil di Jakarta? Mohonlah Pak, saya lagi jelaskan Pak. Sabar Pak. Sabar Pak. Jadi ini yang saya sampaikan. Di mana tidak adil? Makanya 2 tahun saya memimpin di mana yang tidak adilnya. Orang bisa merasakan. Yang menikmatin kata-kata pinter siapa? Yang menikmatin makan daging 35 ribu siapa? Yang menikmatin tidak naik bus tidak bayar siapa? Jadi kesehatan siapa? Sekarang saya tanya, ada nggak orang ngutang duit sama perusahaannya atau tauke-nya atau bosnya ketika keluarganya sakit di Jakarta? Nggak ada lagi. Para nelayan bisa lihat. Jujur saja dalam nurani kita bicara. Nelayan sekarang lebih baik nggak? Ngurusin sekolah nggak usah pusing. Itu siapa yang nikmatin? Nah itu yang saya katakan adil. Gini giliran Pak Anies. Ya. Saya rasa unik jika sekarang dikatakan Jakarta sudah adil. PR keadilan di Jakarta masih terlalu banyak. Datanglah Pak Basuki ke kampung-kampung di Krukut yang cuma 4 km dari Balai Kota. Lihatlah kenyataan di sana. Bapak akan merasakan ketimpangan yang luar biasa. Dan ini, ini adalah saudara kita. Jadi kalau dikatakan sudah adil, sebentar itu PR. bahwa Pak Basuki sudah melakukan ABCDE program, ya. Tapi soal keadilan belum selesai. Karena itu saya katakan PR utamanya programnya. Cukup Pak Anies kita berhenti sampai di sana. Sekali lagi aplaus untuk para calon gubernur. Ada yang menggantung tapi sudah habis kita harus cukupkan. Baik. Kita lanjut kepada ronde kedua, putaran kedua. Dan ini adalah putaran yang terakhir. Untuk putaran terakhir, silakan pertanyaan dimulai dari calon gubernur Paslon 2, Pak Basuki. Waktunya maksimal 1,5 menit. Nah, saya juga agak penasaran ini. Mohon maaf juga Pak Sandi. Antara Pak Sandi dan Pak Anies, kalau diberita saya agak membingungkan. Soal Rp. dari Rp. dari Rp. dari Rp. untuk pembelian tanah. Nah, kemudian saya melihat ini untuk yang Rp. 7 juta penghasilannya. Saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun. Lalu untuk orang berpenghasilan Rp. 7 juta atau Rp. 3 juta. Karena Pak Sandi juga bilang, orang yang gaji Rp. 4 juta ke bawah gak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu gak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Nah, ini yang saya agak membingungkan. Sama kita tadi kan bilang tidak adil. Justru kami mengadministrasi keadilan sosial. Misalnya di Krukut. Kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik? Karena dia gak mampu beli rumah. Maka kita sediakan rumah susun, dia sewa mahal. Bisa Rp. 600 ribu, Rp. 7 ribu. Maka kami tuh gak sewa. Kamu kalau punya apartemen, biaya rawatnya tuh ukuran Rp. 36 bisa Rp. 800 ribu. Belum sewanya. Nah, makanya kami membuat pola yang berbeda. Makanya saya ingin tegaskan dari Pak Anies dan Pak Sandi. Rumah yang Anda bangun, rumah tapak atau rumah susun, untuk membuat penghasilan Rp. 7 juta atau Rp. 3 juta. Karena dia bilang gak mampu. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Anies. Kalau boleh, Pak Basuki, saya bilang juga nyon sewu. Bapak Menawi, pemahaman Bapak Rati. Agak keliru di situ. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan, instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga, siapa saja, bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun, dengan range harga yang bervariasi. Jadi, bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya. Lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Tanggapan balik dari Pak Basuki. Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya. Makanya sama seperti kasus kali kerukut. Kenapa kita mau dorong kerusun? Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal itu 36, ukuran yang paling sehat. Yang Bapak bilang tidak adil di kerukut, Bapak dia terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit. Justru kita itu tidak tega. Membiarkan masyarakat yang tidak mampu beli rumah sendiri. Kalau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model-model di gang yang sempit. Yang tidak layak untuk dihuni. Maka kita tawarkan rumah-rumah yang dia memiliki. Itu kalau dia punya tanah 100 meter, kami bangunkan dusun. Dia dapat 250 meter, 2,5 kali. Setengahnya jadi halaman. Nah itu yang kami katakan, tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal. Kalau tidak, kami yang menyediakan. Itu boleh dipakai seumur hidup. Sampai anaknya bisa kuliah. Sekarang kuliah kan kita tanggung. Bisa beli rumah lebih baik. Itu harapan seperti itu. Pak Basuki cukup, Pak Anies. Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Dari awal. Bukan di bulan-bulan terakhir. Dari awal. 41 persen warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu tidak bisa, itu tidak bisa. Ternyata sangat bisa. Rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah. Yang penghasilannya kecil. Solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis, Pak. Ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga. Teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tetapi, yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah. Tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Tanggapan terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi tidak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang tidak punya rumah. Itu adalah kenapa kami ngotot di Pulau Rekramasi. Kita harus pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami ingin setengah dari pulau itu punya kami, DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tidak tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator. Nggak usah bayar, hanya bayar pemeriharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana. Dan kita tepuk tangan untuk kedua calon gubernur ini. Silahkan kembali. Ini adalah putaran terakhir. Jadi, saudara-saudara, kita tadi sudah saksikan adu gagasan, adu argumen para paslon. Secara khusus para calon gubernur DKI Jakarta. Acara debat ini memang hampir berakhir. Tapi masih ada pertanyaan yang layak ditunggu jawabannya dari para paslon. Tetaplah bersama kami, sesudah jeda komersial berikut. Kami segera kembali.